Halo Steel Lover, Split of Destiny ketemu lagi dengan channelnya si Muni dan kita akan tetap bahas untuk masalah seputar petuangan saya di dunia SEAL dan jangan sampai lupa untuk tetap subscribe dan like kalau kalian memang mau nyukai video-video dari channel ini dan tetap semangat kalian untuk yang baru bergabung makasih banyak juga dan kita akan membahas banyak sekali tips dan trik dari GIM Multiplier Masif Online di PSEG ini kita langsung aja ke TKP oke kali ini kita akan membahas untuk Enhorn Underground ini minimanya 8.251 bro kalau enggak akan bisa masuk jadi saya harus ganti chart dulu kebeneran ini chartnya belum nyampe dan langsung aja kita tengok ada boss apa aja disana bro kebeneran ada party yang lagi ngajakin let's go oke kawan-kawan silovers akhirnya saya masuk walaupun pas-pasan mati jadi pas mati pink catwap langsung dicipok monster ya di luar waduh untuk bisa masuk ini kebeneran gak sengaja jadi saya pakai chartnya juga artisan ya karena memang belum ada ada artor ya bagus ya pada saat saya memainkannya untuk Templar kemarin jadi ini mendadak ya otomatis langsung lah kita tes ya minimanya jadi bahan referensi ya buat temen-temen yang mau main kediungan handhorn ini dia ada apa namanya ada beberapa monster yang bisa dikroyok partinya dan kita pengen tahu juga ya untuk kekuatan dari boss tersebut jadi kalian bisa persiapkan armor apa aja yang cocok untuk kita hajar monster oke snap nomor 2 katanya tak to the warp langsung turun babirin challenge terangkat bro kita pengen tahu saya belum pernah main umur-umur ke tempat kayak gini ya jadi mungkin nanti saya coba build dari karakter yang satunya lagi dari si Templar ya nanti saat ini ya ini kebeneran aja karena ada party yang langsung majar ya sudah saya coba tengokin juga temenin mereka nah ini lumayan pahit juga bener monsternya tapi masih bisa saya lihat damage dari jerk cukup sakit ya jadi lumayan juga tuh agak nyonyor tuh si monsternya nah akhirnya hampir mati ini si panda udah mati oke lumayan gak terlalu lama kalau untuk di boss yang pertama ya ini kita kayaknya harus turun masuk ke apa warp nya dan kita tengok juga di lantai 2 lah anggapnya ya di lantai 2 underground nah ini belum apa-apa ini lumayan juga nih monsternya ini mirip MK2 ya dan kita harus bener-bener prepare untuk tim partinya usahain temen-temen kayaknya memang harus ada ada archer ya oke ini pun lumayan lah walaupun cukup lama tapi ya kebilang masih bisa dibunuh oleh temen-temen kita ini kebeneran mereka equipnya juga bagus-bagus aduh mati yang jelas sih ya memang bener ini timnya harus bener-bener dewa semua itu saya cuman kena petirnya aja langsung mati 10.000 mah gak ada apa-apanya ya darah 10.000 barusan belum sempet kena ini belum sempet kena pot oke itu dapet classic weapon manual weh apaan yuh keren susah gak ya bikinnya ya saya belum tau itu yang udah tau tolong kasih komentar di video ini biar kita semua pada cerdas bro untuk manual classic weapon manual ya yang jelas sih temen-temen anggap aja ini sebagai referensi kalau yang mau main kesini ini bossnya baru kita bunuh 2 ekor kita langsung aja masuk ke lantai 3 undergroundnya bro kita pengetahuan juga monsternya seperti apa koridor labirin koridor oke oke oh enggak sistemnya dia maju ya ini sih bukan boss tapi sakit aduh kayaknya lumayan tuh defender aja sampe ini ini kayak sama seperti monster monster oke lanjut aja kita langsung lurus maju ini kayaknya entah boss entah masuk dulu wap ya aduh itu buffcraft serius ini minta buffcraft parah bercandai ini sih oh ini wap lagi kayaknya dia indah lagi masuk ke dalam makin ke dalam ini ini beneran partinya harus lengkap bro jangan sampe salah tim ini kita liat boss yang ketiga ini bahaya ini pasti sangat bahaya sekali apa ini waduh golem golemnya warna biru bro ini pasti sakit banget nah itulah enaknya ini monster ini memang gak boleh diserang dari depan ya itu paling defender yang bisa nahannya jadi yang lain kalian siasati aja menyerangnya dari belakang ini pun saya sempat kayaknya apa namanya dikasih tau tuh sama price nya yang di depan oke ini juga masih kebilang masih bisa dibully monsternya itu dikit lagi darahnya ya lumayan udah hampir 20 menitan lah ya ini dari awal agak pegal juga itu kasihan itu pasti archernya dan yang pasti jerk juga itu kerja keras banget untungnya ini ada defender ya jadi temen-temen yang mau masuk kesini usahin harus ada seorang defender aja ataupun dua orang sisanya yang sebagai hitter itu bisa jerk kalau gak sama archer yang pasti sih aposnya harus bener-bener dewa ya kasihan juga dia jatuh bangun itu mati terus kena cikop akhirnya terbunuh bro ih gak ada dropannya waduh pegel lama-lama coba coba ini kayaknya lebih gila lagi kayaknya oke kita masuk oh udah pegel oke semoga masih bisa tahan sampai lantai berapa ya ini ya saya kurang tau ya untuk lantainya sampai kemana tapi ini udah masuk boss yang keempat room room pos yang keempat ini kita ini apa lagi room on the left room seberah kiri room wah gak jelasin ini mapnya gak ada loh di wiki ya di website apa aja referensinya nah ini wah ini bisa jadi besar itu ya wah sakit tuh wah ini gak lot ya bener-bener merah ampun dah tuh ini medarahnya yang gede barusan sama jet di kombo juga keberasa dia ampun deh oke lumayan ini hampir 10 menit lebih ya buset udah hampir setengah jam oke udah mau mati buset mau mati aja gak mau dia susah nah kira mati nah waduh gak ada lagi dropan barang wih susah ya ternyata gak ada lagi yang dapat manual ini bro waduh ini gak tidak persiapan sama sekali yang penting teman-teman bisa lihat lah armor apa yang harus kalian pakai untuk melawan bos disini terus tim seperti apa yang cocoknya karena masing-masing ruangan bosnya itu apa namanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya jadi kalian bisa jadi kalian bisa siasati untuk melawan mereka biar lebih cepat mati apa ini ini bos yang kelima ampun kayak apa ini dia buset miss diajar aduh ini harus diracunin waduh ini kalau saya pakai tempel enak nanti gue bales dendam kesini lagi kalian kalau yang mau gabung cari partian kita bareng-bareng aja kasih komentar jangan sampai lupa like dan subscribe dan ini pasti sering mati kalau kalian pakai armor yang tanggung kesah ini udah jelas ini jadi bahan guyonan ini ini super alat kayaknya udah mulai gak wajar ini aduh harus banyak langsung juga ini gak ada apa-apanya dinaikin stamina sampai berapa juga artisan kayaknya mah koin buset gak ngurangin bro darahnya gila tebal miss mati lagi waduh udah jat mati mal udah gak sehat ini kacau bro wah harus di hf terus di hf aja masih ada miss ngajar monster wah ini bener ini yang pas itu harus ada archer templar terus full equip dewa untuk apostolnya berat iya bro ini bukan berat lagi ini gak wajar ini lihat monsternya gak ngurangin sedikit ini nambahin lagi darah wah ini parah mati lagi gak tuh digimanain matinya juga tiba-tiba gitu gitu sampai kapan ini kurang kurang partner ini salah salah timnya nih artisan sih mati mati lagi wadah udahlah ini sepertinya kita harus capcus ini buang-buang ransung sakit wujud iya pegal skip skip kacau waduh ini bos bos yang bikin botak bener marah bro oke makasih kalian udah nonton jangan lupa untuk share dan subscribe channel si muni dan untuk tetap standby di next episode thanks for support jangan lupa komentar yang terbaik buat teman-teman semua sampai jumpa dan bye-bye bye-bye